Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Saya hamba Allah dari mana då Buya? Mau bertanya mengenai dosa atau azab bagi manusia yang rakus, iri, dengki dan serakah. Padahal mereka punya segalanya. Menurut pandangan yang awam seperti saya, harta benda sudah tercukupi, mobil berderet tapi masih punya rasa iri dengan orang lain yang punya usaha kecil di luar lingkungan beliau. Contohnya di luar lingkungan beliau banyak pedagang kaki lima. Di dalam lingkungan beliau, di dalam lingkungan beliau mengadain pedagang kecil, membudidayakan anak-anak asuhnya untuk berdagang di lingkungan beliau. Inilah cerita faktanya Buya. Mohon penjelasannya melalui video. Syukuran Buya. Baik, Masya Allah. Kalau hukuman dengki rakus itu adalah sebelum di akhirat sudah dihukum di dunia. Dia tidak akan puas selamanya. Bahkan dengan hati dengki itu lihat sakitnya bertupi-tupi. Lihat tetangganya dagangannya sukses, sakit. Bangun rumah, sakit, 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 sakit. Di dunia sudah dihukum sebelum di akhirat. Maka sangat rugi orang yang menyara kedengkian dan kerakusan. Rakusan juga begitu. Ada orang diberi oleh Allah penghasilan sehari untuk makan sehari tapi candaria. Seperti burung. Tidak pernah pusing dia. Berjalan sama suami dan suami istri berjalan di pematang sawah. Dengan candaria ketawa-ketawa. Orang kaya pada bingung. Apa yang bikin dia tersenyum? Hatinya yang riang. Mobilnya 16. Rumahnya juga 16 itu. Tidurnya seberangan. Tidak ngobong. Seminggu tidak ngomong sama suaminya. Ajib. Manusia-manusia aneh. Karena kebahagiaan bukan dari tumpukan harta itu. Kemudian dikuasai dengan kerakusan. Dia punya perusahaan 10. Kebakar 4. Stres, struk masuk rumah sakit. Kan bodoh dia. Masih 6. Masih 6. Cuma begitulah. Karena rakus akan terseksa di dunia sebelum di akhirat. Spot jantung itu langsung jatuh sakit itu. Gara-gara perusahaannya hancur satu itu. Padahal yang lain masih hidup. Kebodohan. Punya duit 500 juta. Hilang 400 juta. Stres. Oh iya. Bangsa rumah sakit. Nasib buruk dia. Masih ada berapa? 100 juta. Cuma dia lupa. Masih ada tinggal. Begitulah karena sudah dikuasai dengan kerakusan. Capek. Kata Nabi. Kalaupun dia dikasih satu lembah emas dia tidak akan cukup. Minta yang kedua. Kalau sudah kasih dua minta yang ketiga. Terakhir kapan? Mulutnya dikasih tanah baru diem. Mati baru diem. Itu orang rakus. Dan kalau sudah rakus itu. Lebih serem daripada dua serigala. Dua serigala lapar yang dilepas. Tersiksanya dia. Jahatnya dia. Serigala itu sudah jahat kalau ketemu domba. Serigalanya dua lapar-lapar. Itu pasti berebutnya. Kemudian domba satu bisa berebut. Kalau domba satu fokus. Domba banyak itu lihat. Serigala itu kalau dilepas dua serigala di domba yang banyak. Itu dia lagi makan domba. Karena dia rakus. Melihat teman yang makan itu dilepas. Di lupa lagi. Rebut. Habis dombanya. Rakusnya manusia kepada harta dan tahta. Melebih daripada seremnya itu. Itu serigala. Maka jangan biara. Rakusan. Nah ini dunia sudah terseksa. Di akhirat ya. Dari hukuman-hukumannya. Kalau rakus di dalam hati. Kemudian tidak. Kemudian rakus di dalam hati. Ngedengki di dalam hati. Tidak sampai. Melakukan sesuatu saat-suatu akhir. Dia hanya terseksa di dunia saja. Misalnya apa? Dia ngedengki sama tetangganya. Tapi dia ditahan. Dia ngecaci. Tidak ngolok. Tidak. Dia ngedengki. Tidak menyakitkan. Tidak menghancurkan bisnisnya. Bahkan mungkin. Saya ngedengki. Tapi saya. Mending saya tolong saja deh. Tapi saya ngedengki. Nah ini justru jihad. Dia orang ini mulia. Ngedengki tapi tidak dilahirkan dalam bentuk. Perilakunya ada di hati. Maka dia mujahadah. Memerangi. Sebab kedengkian murah dari hati. Yang dosa bukan dari sini. Dari sini kalau dia mengingkari jihad namanya. Siapa yang tidak punya dengki? Siapa yang tidak punya sombong? Siapa yang tidak punya dendam? Kita dimarahi sama orang yang marah. Ada orang murah doli mana kita mencaci. Fitnah kita marah. Manusia kita. Cuma kehebatan kita adalah kita meredam. Ada dem. Tapi ingat. Semua selagi pasti di dalam hati. Allah tidak akan menghukumnya. Justru jihad. Dia paling ngedengki. Anaknya tanya. Bah itu sukses. Iya doa enak semoga baik. Padahal dia sakit. Ngomong begitu tapi. Terus sampai mati dia selamat. Justru dia adalah orang yang harus merangi hawa nafsunya. Baru nanti akan menjadi dosa kalau dengki sudah keluar dalam bentuk lesan. Fitnah. Ngomong sana. Hukumannya. Hukumannya. Ahli fitnah. Hukumannya mengonjeng di neraka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah. Menilai orang dengki itu juga kadang-kadang bisa muncul dari seorang yang dengki. Mas pada. Anda bertanya bagus sekali. Akan tapi kami selalu menjawab dari dua sisi. Jika orang kaya itu dengki hendaknya berhenti. Tapi kadang-kadang kita yang fakir ini mendengki. Sehingga apapun yang dilakukan seorang kaya seolah-olah itu menggeser kita. Misalnya tadi dikatakan bisa jadi bisa jadi yang Anda katakan adalah benar bisa saja Anda yang salah. Karena ini namanya majlis untuk belajar. Karena orang kaya itu mengembangkan ekonominya sah dia. Kemudian dia juga membuat usaha-usaha kecil pun yang digerakkan adalah anak buahnya. Anak buahnya itu siapa sih? Ya mungkin ya orang bersama dengan dia. Artinya bisa jadi dia adalah orang yang sangat baik ingin mengembangkan ekonomi masyarakat. Makanya yang tadi si kaya punya sifat dengki sangat jelek. Nasib lebih buruk lagi kita sudah fakir ngedengki lagi. No tobillah. Setiap ada orang kaya ini lagi pakai lagi bisnis buka lagi di sana buka lagi di sana. Bisa jadi dia itu punya niat baik semakin banyak usaha yang aku buat semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Bisa saja begitu. Maka hilangkan kedengkian darimu wahai orang kaya dan juga wahai si fakir jangan sudah fakir ternyata hati dikuasikan dengan maka kami sampaikan Anda yang Anda sampaikan bisa saja sangat benar tapi bisa jadi jangan-jangan di dalam diri Anda juga ada kedengkian namanya nasihat Anda memandang orang sukses Anda tidak senang bisa jadi begitu dan bisa jadi orang sukses itu memang hati yang tidak benar yang jelas baik dia ataupun Anda harus baik-baik hati semuanya yang kaya itu kalau ingin mengembangkan bisnisnya harus niat yang benar dan harus memperhatikan jangan sampai ada orang-orang kecil yang tergiles atau tergusur dan sebagainya bahkan kalau bisa malah mengembangkan ekonominya orang-orang kecil bagi kita yang kecil lihat jangan sampai na'udubillah kaya pun ngedengki gak boleh apalagi sudah fakir nyungsep lah kita di dunia sakit terus gak punya apa-apa makan kurang lihat orang sakit makanya ini justru yang kedua ini yang lebih penting banyak orang mengatakan orang lain sombong karena sebetulnya dia telah disaingi oleh dia banyak seorang mengatakan orang yang dengki padahal dia adalah karena mengendengki maka dia ngomong dia dengki ini yang paling bahaya dan ini kadang tidak disadari kenapa kita mengatakan sikulan sombong karena dia telah mengunggul kita sebenarnya yang sombong kita karena kita gak pengen diungguli sama dia sombong banget tuh anak kenapa? anak kemarin sore baru dia ngisi di majelis begini sudah gak nyapa saya kamu yang sombong gara-gara ada siapa saja marah aneh kan? kadang-kadang gak sadar gara-gara ada siapa sama ustadz muda ini ustadz tua sepoh rambutnya putih sudah bungkok parah-marah orang anak muda gak tahu diri baru datang gak sopan santun sombong gak pernah datang ke rumah ini gak pernah sopan ke rumah ini hei orang tua kau yang sombong gak didatangi saja marah ini kadang-kadang mengatakan orang sombong dia sombong mengatakan orang lain dengki dia dengki makanya namanya ini terbiah semoga Allah menjauhkan kita dari dengki semoga menjauhkan dari sombong Allah alam bisawa terima kasih telah menjauhkan terima kasih telah menonton